musik Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kala, membuka sel Sabang 2017 di Pelabuhan Terminal JT CT3 BPKS Sabang Sabtu 2 Desember 2017. Dalam arahannya kepada sejumlah menteri, WAPRES meminta agar pembangunan kota Sabang difokuskan pada dua hal, pariwisata, dan industri perikanan. Pembangunan perikanan yang baik, kata JK, akan mendorong tumbuhnya industri. WAPRES menyebutkan Sabang sangat potensial untuk disinggahi, apalagi pertimbangan cuaca bukan menjadi sebuah persoalan. Hal itu disebutkan Yusuf Kala saat melihat kapal-kapal yang bersandar di Pelabuhan JT CT3 BPKS Sabang, yang tidak terlalu berguncang meski hujan mengguyur lebat. Keindahan Sabang, kata Yusuf Kala, juga dari pluralitas masyarakat, di mana penerimaan masyarakat atas kedatangan tamu yang diketahui sangat ramah. Sebelumnya, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meminta agar Wakil Presiden Republik Indonesia untuk merestui permintaan pemukaan rute penerbangan dari Bandar Aceh ke Tokyo. Penerbangan langsung itu nantinya akan menjadi jalur udara ekspor tuna dari Aceh ke negeri Sakura itu. Irwandi juga meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti dan Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk menjadikan Bandar Aceh dan Sabang sebagai pelabuhan maritim untuk ekspor perikanan. Seusai penyelenggeraan Sel Sabang, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata akan menggelar Triangle Regatta. Tiga tempat itu adalah Sabang, Phuket, Langkawi. Selain itu, juga akan digelar Free Diving Internasional di Lautan Sabang. Beresmian Puncak Sel Sabang 2017 Wonderful Indonesia